Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Rafa Televisi Sekarang ini saya sedang berada di gedung Fakultas Da'wa dan Komunikasi Lantai 4 Kampus A, Wendaden, Patah, Palembang Yang mana pada hari ini 24 Mei 2022 Telah terlaksanakannya kegiatan submit borang program sadi Pengembangan Masyarakat Islam dan Jurnalistik Berikut diputannya Cara sadi borang jurnalistik dan pengembangan masyarakat Islam Dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Da'wa dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syaripudin MA Tepatnya selasa 24 Mei 2022 Lantai 4 Ruang Seminar Fakultas Da'wa dan Komunikasi Sistem kerja kegiatan submit tersebut dilakukan secara dua sesi Program studi pengembangan masyarakat Islam dan Jurnalistik Dilakukan secara serentak Bapak Dr. Syahril Jamil MAG Tanggapan beliau akan kegiatan submit borang Yang dilakukan oleh jurusan pengembangan masyarakat Islam dan Jurnalistik Merupakan bagian akhir dari proses panjang Yang dilakukan oleh kedua jurusan tersebut Mulai dari persiapan LED dan KPS Yang dilakukan oleh kedua jurusan tersebut Yang menjadi dokumen penting bagi mereka Untuk menjadi data yang final dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya Tujuan dari acara submit borang kali ini yaitu bagian ini Upaya untuk meningkatkan akreditasi program studi Yang mana kedua program studi ini tadinya berakreditasi C Dan itu menggunakan instrumen 3.0 Saat ini kita mengajukan instrumen 4.0 Yang menjadi harapannya semoga kedua akreditasi ini akan menjadi B Ataupun baik sekali Yang nantinya akan menjadikan fakultas Dan Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Semakin baik dan maju ke depannya Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syaripuddin MA Mengatakan tujuan dari diadakannya submit borang Untuk sama-sama mensubmit dan menyerahkan kedua program studi tersebut Guna bertujuannya untuk mengisi data program jurnalistik dan pengembangan masyarikat Islam Untuk melakukan penilaian kedua jurusan tersebut Untuk peningkatan akreditasi keduanya Beliau berharap semoga hasilnya nanti bisa naik dan unggul Untuk kedua jurusan tersebut Ketika di asesmen bisa menjadi dengan baik Maka menjadi harapan tersebut akreditasinya menjadi naik Harapan untuk Fakultas Da'wah dan Komunikasi semakin maju Dan Winren Fata Palembang menjadi pilihan utama Baik Bapak, sebelumnya maaf mengganggu waktunya Apa tujuan dengan diadakannya kegiatan submit borang kali ini Pak? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini jam 2 ya Jam 2 siang menjelang sore Kita melibatkan, mengerahkan semua dosen, tendik Keproduksi 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 yang dari Fakultas Da'wah Termasuk pimpinan Untuk sama-sama mensubmit borang Submit borang itu adalah Menyerahkan atau mengupload LED dan LKPS program studi Dua program studi, yaitu jurnalistik dan PMI Pengembangan Masyarakat Islam Apa tujuannya? Beberapa waktu, bahkan sekian bulan lamanya Ini kita sedang mengisi borang Atau mengisi data tentang Proses pelaksanaan PRODI Yaitu UPPS ya Di Fakultas Da'wah Komunikasi Untuk dua PRODI Yaitu jurnalistik dan PMI itu Untuk kita kirim ke Ban Apa namanya, Ban PT Untuk dilakukan penilaian Tentang bagaimana operasional Program studi itu Sampai saat ini Program studi jurnalistik dan PMI Sudah terakreditasi ya Ketika memang Dari hasil penilaian Kemudian layak diberikan Keterangan bahwa terakreditasi Maka Sertifikannya akan dikeluarkan Jadi sampai saat ini Program studi jurnalistik dan PMI itu Terakreditasi cukup ya Cukup Nah sekarang kita Perbaharui lagi datanya Untuk kita submit lagi Ke Ban PT itu Dengan harapan nanti Ketika setelah di assessment Dilakukan penilaian Pemotretan Maka harapannya bisa naik Menjadi unggul Untuk program studi Program studi tersebut Harapannya begitu Setelah dihagakannya Kegiatan submit Borang ini Pak Apa harapan Bapak Untuk selanjutnya Kedepannya Baik Setelah di-submit Ini kan Laporan evaluasi diri Kemudian LKPS Yang dalam bentuk Dan Excel ini Kita kirim Ke Ban PT Harapannya ya Nanti ketika Assessment Di assessment Memang betul-betul Apa yang mereka Verifikasi Itu sesuai dengan Dokumen-dokumen Yang kita kumpulkan Jadi Kesesuaian antara Dokumen dengan Dengan Proses Akses melapangan Nanti Ketika memang Nilainya layak Untuk peroleh nilai Unggul Maka harap Itu yang menjadi Harapan kita semua Dengan Akreditasi unggul Maka alumni Dari program studi tersebut Semakin mudah Untuk mengakses Katakanlah untuk berkiprah Di dunia kerja Dan itu akan menjadi Kebahagiaan kita semua Ya harapan kita Dua prodi itu Jurnalistik dan PMI Terakreditasi unggul Harapannya Kalaupun memang Tidak tercapai Ya Tapi ya Jangan bilang Tidak tercapai Harapannya kita semua Dua prodi itu Unggul Terima kasih Baik Sama-sama Baik Bapak Bagaimana tanggapan Bapak Dengan diadakannya Kegiatan Submit Borang Pada program studi PMI dan Jurnalistik ini Pak Oke Baik Submit ini adalah Bagian akhir Dari proses panjang Persiapan LED Dan LKPS Yang disiapkan oleh Program studi Sebagai bagian akhir Dari proses Persiapan yang dilakukan Tersebut Maka kemudian Penting bagi kita Untuk memastikan Seluruh dokumen-dokumen Serta data-data Yang kita siapkan Itu valid Sesuai dengan Instrumen Kriteria 9 Yang ditetapkan oleh Ban PT Sehingga kemudian Apa yang kita siapkan Apa yang sudah kita Sampaikan nanti Kepada Ban PT Melalui Sabto Itu Itu memang Betul-betul Kita sudah yakin Sebagai data Yang final Dan data yang Apa namanya Dapat dipertanggungjawabkan Kebenarannya Mungkin Mungkin Selanjutnya Apa tujuan Dari kegiatan Submit Borang ini Pak Jadi Submit Borang ini Adalah bagian Dari upaya Kita Untuk Melakukan Peningkatan Terhadap Status akreditasi Program studi Saat ini Kedua program studi Yang kita ajukan Ini Ini masih Berada pada Status terakreditasi C Dan itu Menggunakan Instrumen 3.0 Saat ini Kita mengajukan Instrumen 4.0 Instrumen APS 4.0 Dan ini Adalah Berbasis pada 9 kriteria Nah tujuannya Adalah kemudian Untuk meningkatkan Status akreditasi Itu Dari yang C Kita berharap Untuk menjadi Unggul Atau Paling tidak Dari yang C Ini tadi Dia akan menjadi Baik sekali Demikian mungkin Terakhir ya Pak Apa harapan Bapak Setelah didakannya Kegiatan Submit ini Untuk kedua program Studi ini Pak Ya Untuk kedua program Studi ini Tentu Kemudian Selama melakukan Proses penyusunan LED dan LKPS yang ada Secara tidak Langsung Ketua dan Sekretaris Prodi ini Telah mengetahui Titik-titik Kelemahan Dari Apa namanya Instrumen-instrumen Yang ada Dan instrumen itu Sudah mengacu Pada SNDiKT Karenanya Berarti kemudian Titik kelemahan Itu Adalah Kelemahan Yang mesti Ditingkatkan Ya kalau Umpamanya Ada kelemahannya Pada C6 Yang terkait Dengan pendidikan Dengan segala Seluk-beluk Pendidikan Itu bagaimana Proses pendidikan Yang dilakukan Maka ke depan Aspek Pendidikan Ini mesti Ditingkatkan Demikian Kalau Umpamanya Yang menjadi Kelemahan Itu pada C3 Kemahasiswaan Maka kemudian Berarti Aspek Kemahasiswaannya Yang perlu Ditingkatkan Karenanya Kemudian Secara tidak Langsung Bahwa Persiapan LED Dan LKPS Ini Adalah Bagian Dari evaluasi Yang dilakukan Prodi Kemudian Dinilai secara Eksternal Oleh Ban PT Yang hasilnya Adalah Untuk Peningkatan Mutu kita Tentu Kita berharap Kemudian Setelah Kita melakukan Dan mengetahui Kelemahan-kelemahan Kita itu Mutu kita Akan semakin Baik Dan Win kita Akan Niscaya Menjadi Unggul Terima kasih Sama-sama Demikian Informasi Yang dapat Saya Sampaikan Saya Unita Dan Kru yang Bertugas Melaporkan Untuk Rafa Televisi Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax